Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Umat Tuhan, warga gereja Kristen Indonesia yang terkasih Sudah sejak lama, gereja Kristen Indonesia menghayati bahwa dalam setiap profesi, dalam setiap pekerjaan terkandung fungsi dan peran profetis, peran kenabian Dan kini ketika dunia kita menghadapi pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease-19 sahabat-sahabat kita profesi medis telah menjelaskan kepada kita dengan banyak cara, dengan banyak media bahwa situasi ini perlu ditanggapi dengan serius ditanggapi dengan cepat dan tepat Oleh karena itu, kita perlu mendengarkan apa yang diarahkan oleh sahabat-sahabat kita para pekerja medis bahwa untuk menanggulangi wabah pandemi COVID-19 kita perlu melakukan langkah-langkah yang tepat, cepat, sehat dengan cara mengurangi, membatasi pertemuan yang melibatkan kontak fisik agar penyebar luasan virus corona jenis baru ini dapat diminalisir sehingga para petugas medis dapat mengatasi situasi dan lebih cepat kapasitas rumah sakit pun difokuskan untuk memeriksa mereka yang sedang terpapar atau juga yang menjadi suspek COVID-19 Oleh karena itu, sebagai gereja, kita perlu memberi tempat yang tepat kepada masukan, kepada fungsi profetis yang telah disampaikan oleh profesi medis Sehubung dengan hal itu, Badan Pekerja Majelis Nuriwilayah, GKI Senuriwilayah Jawa Barat telah mengambil satu keputusan berdasarkan pertemuan bersama dengan Dr. Dr. Wani, Rektor Ukrida, sekaligus juga pakar mikrobiologi Bersama-sama para pendeta, kami berdiskusi dan menyampaikan arahan kepada jemaat-jemaat sekalian Kiranya ini menjadi panduan bagi setiap jemaat dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menindungi diri, sekaligus juga menindungi masyarakat Badan Pekerja Majelis Nuriwilayah, GKI Senuriwilayah Jawa Barat memutuskan untuk mengalihkan kebaktian minggu pada tanggal 22 Maret 2020 dan 29 Maret 2020 menjadi kebaktian-kebaktian yang diakses secara online melalui situs-situs yang nanti akan diberitahukan kemudian Dan mohon juga untuk jemaat, melalui ini maka diberitahukan kebaktian peneguhan penatua ditunda dalam waktu yang akan kita tentukan nanti bersama-sama Termasuk juga pertukaran pendeta di minggu kelima juga ditiadakan Dan mohon ini menjadi perhatian kita bersama Bagi para rekan-rekan pendeta juga tolong untuk membatasi kegiatan keluar kota sehingga dengan demikian kegiatan pelayanan keluar kota juga dimohon untuk ditunda untuk selanjutnya ditentukan kemudian Bersama ini kami juga menghimbau supaya kegiatan-kegiatan di luar kebaktian minggu ditiadakan hanya kebaktian peneguhan pemberikatan pernikahan dan kebaktian kedukaan tetap dilayankan dengan protokol yang sudah kami siapkan dan kami akan kirimkan secara tertulis Kegiatan memperhatikan di antara jemaat tentu saja harus tetap menjadi perhatian kita bersama-sama tapi harus dipikirkan untuk benar-benar meminimalisir kontak fisik sehingga dengan demikian bisa dipikirkan cara dengan cara memberi perhatian melalui WA, video call, dan lain sebagainya Dan mari di tengah-tengah situasi yang mungkin semakin sulit untuk dihadapi ada banyak jemaat yang juga sudah terasa imbasnya kita tetap saling mendoakan, kita tetap saling mendukung kita tetap berupaya memperhatikan sehingga suasana yang mungkin sulit ini bisa kita atasi bersama-sama BPM SW GKI Simil Jabar menyadari kalau keputusan ini tidak bisa memuaskan setiap orang ada di antara umat yang mungkin kecewa atau mempertanyakan kenapa keputusan ini diambil tetapi percayalah, kita sudah mempertimbangkan banyak aspek, informasi yang valid dan salah satu faktor penting adalah sebagai gereja kita ingin bersama-sama dengan pemerintah mengatasi wabah virus corona karena itu mari jemaat atau umat GKI kita bersama-sama berdoa dan berharap serta percaya bahwa kita bisa mengatasi wabah ini sebagai sebuah bangsa bersama dengan masyarakat dunia kita bisa bersama-sama bersatu melawan wabah virus corona umat GKI don't worry, stay healthy, God bless us